Halo Sobat Komsos yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya Romo Paskalis Aditya Wardana SJ dalam podcast Suara Formator Nah Sobat Komsos yang terkasih, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Nah karena kita mau membahas panggilan yang berkaitan dengan aspek keluarga Nah supaya tidak berlama-lama di tengah kita hadir seorang Romo yang sudah lama berkecimpung dalam dunia format CEO Yang tentunya pengalamannya akan memperkaya kita Baik untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Romo Hot untuk memperkenalkan diri di mana tugas saat ini Halo Sobat Komsos semua, perkenalkan nama saya Pastor Hot Raja Purbah Kapusin, Kapusin Provinsi Medan Dan tinggal di rumah formasi postulan 1 Saya sudah tahbisan 6 tahun dan sekarang ditugaskan untuk menemani para postulan yakni calon-calon Kapusin Oke baik Romo Hot, terima kasih untuk pengalaman singkatnya Romo Hot yang terkasih seperti yang saya katakan bahwa pada segmen ini Sobat Komsos yang terkasih mau mendengar apa sih hubungan antara panggilan dengan keluarga Karena tentu kita tahu kita bukan seperti kera sakti ya Yang melahir dari batu tiba-tiba begitu, pasti kita semua lahir dari keluarga Nah bagaimana sih peran keluarga Romo sendiri yang terus serta membentuk hingga akhirnya Romo bisa seperti ini Ya keluarga itu menjadi hal penting bagi seorang terpanggil begitu ya Saya sendiri menghayati bahwa keluarga itu adalah tempat di mana saya diterima Walaupun pada saatnya ada kalanya saya gagal Akan tetapi tempat kembali dan diterima dengan setulus hati Itu saya maknai sebagai keluarga Maka saya sangat yakin dan percaya bahwa keluarga itu mempunyai peran penting untuk seorang yang terpanggil Seperti yang saya alami bahwa saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana Kemudian orang tua saya adalah seorang yang bukan terpelajar Hanya tamat SMP Akan tetapi mereka sungguh yakin bahwa Dengan pendampingan iman yang baik di keluarga itu Akan menghantar kami putra-putranya ini menjadi seorang yang baik Bukan saya katakan sukses dalam artian harta Tetapi seorang yang baik di hadapan Allah teristimewa di hadapan sesamanya Baik Romohot Nah dari perkan Romohot tadi Nama Romohot kan Romohot Raja Purba Kental banget itu ya Romohot berasal dari daerah Sumatera Utara Yang hampir sudah menjadi rahasia umum Bahwa budaya Sumatera Utara itu menjunjung tinggi Patrilineal artinya darah Bapak itu begitu kuat Nah sedangkan dengan menjadi seorang Romoh Berarti tanda kutip yang hidup selibat Ini agak kontradiktif Nah tapi bagaimana keluarga Romohot tetap support Tetap mempersembahkan yang terbaik dari bagian mereka itu Apakah ada hal-hal menarik yang bisa Romohot kisahkan kepada kami? Iya menarik ya Berkaitan dengan budaya itu Saya kira setiap budaya setiap keluarga itu Menginginkan penerusnya anak cucu mereka Meneruskan marga dan juga adat istiadatnya tentu Maka dalam budaya kami dalam adat Batak itu memang Mengikuti garis keturunan ayah Maka marga saya marga purba itu adalah marga yang diturunkan dari ayah Tentu dengan segala konsekuensinya Maka kepada kami di dunia suku Batak ini Diharapkan pada suatu saat juga mewariskan kepada anak cucu kami Tentu Marga kekayaan budaya, bahasa dan sebagainya Maka apakah satu hal yang kontradiktif ketika dari daerah Batak itu menjadi seorang imam Inilah yang menarik dalam keluarga kami Bahwa meskipun bukan seorang yang terdidik secara intelektual Tamatan perguruan tinggi bukan Orang tua saya sungguh memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih cita-cita yang hendak kami capai Maka sejak awal saya ketika saya niatkan dan saya utarakan keinginan saya menjadi seorang imam Keluarga itu sangat mendukung Sangat mendukung dengan cara apa Maka setiap kali saya berkomunikasi Entah menerima kunjungan dari keluarga itu Saya selalu dimotivasi Diberi kekuatan Oke, walaupun banyak tantangan Walaupun banyak kesulitan Mereka tetap memberikan support Maka Dengan cara itulah saya kira Keluarga itu memberi satu aspek yang positif dalam hidup dan panggilan saya Wah, keren sekali ya Romohot ya Nah, kalau begitu Romohot bisa mengasih statement singkat kepada para pendengar Sobat Komsos yang ada dimanapun Supaya jika ada keluarga yang ternyata punya latar belakang serupa dengan Romoh Merasa punya insik baru, oh iya ya Ternyata mempersembahkan anaknya kepada Tuhan juga sebuah hal yang mulia Dan bagi orang mudanya juga akhirnya Oh iya, saya punya kebebasan sebagai anak-anak Allah Silahkan Romohot, statement singkat untuk mereka Iya, Sobat Komsos semuanya Penggilan itu dirasakan oleh semua orang Maka jawaban dari setiap orang itu Lewat cara hidup pengabdian yang akan kalian pilih Keluarga, adat, istiadat memang hal yang sangat baik dalam lingkungan kita Akan tetapi ada kalanya pengabdian, pemberian diri yang lebih tulus Lebih dari hal yang ditawarkan oleh dunia Oke, keren banget Romohot Baik Romohot, sekali lagi Saya mewakili para kerabat yang ada di podcast Suara Formator Mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Romoh untuk berbagi Juga menyemangati orang-orang yang ada di sana Untuk ikut serta bekerja di kebun anggur seperti kita berdua Baik, sekali lagi terima kasih Romoh atas kesedukannya Para Sobat Komsos yang terkasih Begitulah dinamika sering kita Semoga Anda semua terkhusus yang punya benih panggilan Semakin tergerak untuk menjawab ia dalam karya panggilan Tuhan ini Saya Romoh Pascal, sedetia warada Bersama kru yang terlibat Mengucapkan terima kasih Dan jangan lupa tonton segmen berikutnya dari podcast Suara Formator Yang tidak kalah menariknya Oke, see you Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih